Cipu Tigo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya Antoni Di channel Antoni Desen Group Channel kadang-kadang yang membuat video konten Apa saja yang bermanfaat untuk mengisi dan memenuhi channel youtube saya ini Oke kali ini saya akan membuat tutorial Gimana cara membuat dan memasukkan rumus membuat buku khas bulanan di microsoft excel Belum berlanjutkan silahkan anda klik tombol merah tombol subscribe Untuk mengembangkan channel youtube saya ini Dan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru dan terabit Dari channel youtube saya ini Sekarang kita mulai Terima kasih telah menonton! 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 aplikasi Microsoft Excel nah disini saya akan mencoba bagaimana cara membuat tas gulana biasanya ini dipakai apakah di toko ataupun di masjid atau perusahaan-perusahaan lainnya yang membuat di Microsoft Excel dan secara cepatnya saya sudah mempunyai data seperti ini kas keuangan masjid ABC bulan Mei nah bagaimana cara memasukkan rumus membuat buku kas ini nah disini saya akan mengajarkan dua versi atau dua cara nah sekarang disini saya coba dulu mencoba cara standar cara yang biasa di pakai nah bagaimana caranya misalkan pada kas sekarang ini disini ada kas keuangan masjid ABC di bulan Mei kas bulan April misalkan disini ada uang kas bulan Aprilnya mencapai 17 juta nah bagaimana untuk membuat rumus pada kolom jumlah disini nah untuk bulan kas supaya sama disini boleh kita ketik disini atau supaya namanya rumus kita buat sama dengan kita klik yang gambar yang angka disini kemudian enter nah berarti untuk jumlah kas disini kita pakai angka ini nah bagaimana untuk disini nah cara pertama ini biasa di pakai untuk memasukkan rumusnya nah sekarang diperhatikan sama dengan kas berarti kas posisinya di kolom G oke berarti kita klik untuk mendapatkan kas itu di kolom masuk atau debit biasanya disini ada debit ada kredit nah untuk masuk atau debit berarti kalau ada uangnya berarti kita tambah atau kita kurang berarti kita tambah yang kita tambah adalah untuk kolom uang masuk kalau uang keluar berarti kita kurangi kita kurangi dengan kolom keluar ini kredit ini nah ini rumus sama dengan G6 ditambah E7 ditambah F7 maksudnya kolom jumlah disini artinya 17 juta atau yang disini kas ini dikurang kolom disini ditambah kolom disini dikurang kolom ini kemudian langsung enter inilah hasilnya kenapa 17 juta karena disini masih kosong sekarang ini kita tarik ke bawah klik disini kemudian tarik ke bawah nah kita contohkan misalkan disini ada 4 jamaah 5 waktu 5 waktu misalkan jumlahnya 1 juta tambah 1 angka lagi kemudian sumbangan dari hamba Allah 700 ribu pembelian Al-Quran misalnya disini Al-Quran kita masukkan kalau pembelian berarti di kolom ilmar 1 juta 500 sumbangan dari hamba Allah 500 ribu misalnya turun 4 jamaah salat jumlah disapkan 1 juta 200 pembelian drag di kolom keluar salat 1 juta disini hasilnya otomatis langsung sampai ke bawah disini berarti ini langsung jumlah akhir 17 juta ditambah 100 11 juta dikurang 700 berarti 18 dikurang ini ada kolom kurang 17 juta 200 ditambah 500 17 juta otomatis disini nah ini cara pertama cara pertama ini kalau kosong kalau sampai ke bawah tetap jumlahnya ini diisi terisi disini nah bagaimana caranya supaya kalau angka debit tridiknya kosong disini juga harus kosong bagaimana caranya bagaimana rumusnya nah disini saya saya coba silahkan kita pakai data kita kita block semuanya kita copy kita pasti disini kita pakai data yang tadi bagaimana caranya supaya jumlah ini kalau disini kosong disini juga kosong nah bagaimana rumusnya nah kita nantinya akan memakai rumus logika bahkan rumus logika nah misalkan tadi 17 juta nah berarti untuk kolom jumlah sama dengan oh sama dengan di oke kita nah misalkan untuk infak soal soal jemaah tidak ada kita lalu kita lalu tadi bagaimana rumusnya supaya data yang kosong ketak kosong sama seperti tadi tetapi saya bolehnya kita masukkan logika dulu nah rumus yang saya pakai disini adalah sama dengan buka kurung sama dengan if buka kurung kita pakai logika tesnya and d kita buka kurung lagi nah supaya hasilnya seperti yang saya bilang tadi kalau ada data baru diisi nah itu tinggal menambah petik dua kali nah data disini kita sama dengan harus ada isinya seperti ini tanda kutip dua kali kemudian kita koma titik koma kemudian disini untuk data disini sama dengan lagi kita kasih kutip dua kali tutup kurung kemudian kita kasih koma nah untuk data harus disini harus di yang ada isinya tetap kita tambah titik dua kali baru untuk hasil jumlahnya kita masukkan rumus yang tadi disini oh sorry komanya belum belum masukkan maaf disini kita kasih koma dulu disini tadi kita setelah ini kita kasih koma baru data disini data jumlah kas disini kita klik baru kita pakai data tadi setiap yang masuk kita tambah ditambah uang masuk datanya ini kemudian data yang data keluar kita kurangi kita kurang data F kita pakai tutup kurung enter 17 juta ditambah 18 juta coba kita tarik ke bawah sampai disini sampai disini stop disini misalkan kita tambah infak shalat jamaah misalkan ada 500 ribu enter masuk angkanya disini misalkan ada pembelian buku misalnya misalnya ukanya disini biasanya misalnya pembelian buku 100 ribu 18 juta 400 dikurang 100 ribu 18 juta 300 ribu nah inilah hasil akhirnya kalau diisi dia isi kalau dia kosong dia tetap kosong itulah cara kedua itulah cara saya membuat kesembulanan apakah ini bisa dipakai untuk masjid toko dan lain sebagainya jangan lupa silahkan anda klik tombol merah tombol subscribe untuk mengembangkan channel youtube saya ini dan tombol lonceng untuk mendapatkan permaskannya terbaru dan terupdate dari channel youtube saya ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih